Hai, semangat hari ini teman-teman. Narasi pagi hadir lagi untuk menemani sarapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang perlawanan terhadap penggusuran sebuah SD negeri di Depok, Jawa Barat. Kemudian, wacana penundaan pemilu 2024. Dan pertukaran tahanan antara Amerika Serikat dan Rusia. Terakhir ada hasil dari turnamen butangkis BWF World Tour Final 2022. Mari kita simak selengkapnya. Aparat Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat, hendak mengeksekusi bangunan SD negeri Pondok Cina I di Depok Minggu, 11 Desember 2022 kemarin. Namun, para orang tua siswa menolak dan melawan penggusuran tersebut. Saat kabar penggusuran sampai di telinga orang tua murid, mereka menggelar perkemahan Sabtu Minggu di lokasi sekolah. Sampai-sampai, sejumlah ormas ikut menjaga gerbang SD negeri Pondok Cina I. Saat Satpol PP mendatangi sekolah hari Minggu kemarin, orang tua murid dan sejumlah ormas pun mengadang mereka. Kepala Satpol PP Kota Depok, Linda Ratna Nurdiani, meminta para orang tua murid memberi jalan agar personelnya bisa masuk ke SD tersebut dan memindahkan barang-barang milik Pemkot Depok yang ada di dalam sekolah. Namun, para orang tua siswa berkukuh mempertahankan sekolah tersebut. Bahkan, mereka juga mengunci gerbang sekolah. Kuasa hukum orang tua siswa, Francine Widjoyo, meminta pejabat terkait dihadirkan agar bisa berdialog mengenai hal ini. Setelah berdebat alot, aparat Satpol PP akhirnya mundur. Linda menambahkan, pihaknya tidak mau mengambil langkah represif terkait eksekusi lahan ini. Rencananya bakal digelar dialog antara perwakilan orang tua murid dengan pejabat pemerintah kota Depok. Namun, belum diketahui pasti kapan pertemuan itu akan berlangsung. Kegiatan belajar mengajar di SDN Pondok Cina I sudah dibatasi sejak Jumat 9 Desember 2022 lalu. Para siswa juga sudah diminta pindah pada 12 Desember 2022 hari ini. Siswa akan direlokasi ke SDN Pondok Cina III yang berjarak 600 meter dan SDN Pondok Cina V yang berjarak 4,3 kilometer. Ini semua berawal saat Pemkot Depok memutuskan buat mengalih fungsikan sekolah tersebut untuk dijadikan Masjid Agung Margonda. Wali kota Depok Muhammad Idris mengklaim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ingin mengakomodir keluhan warga yang mengaku kesusahan mencari masjid di wilayah Margonda. Namun, Emil membantah dengan menyebut bahwa keinginan itu datang dari Pemkot Depok sedangkan Pemprov Jawa Barat hanya membantu mengakomodir. Mantan wali kota Bandung itu menambahkan, yang meminta seluruh pihak memusyawarakan perdebatan tentang alih fungsi lahan ini. Aku juga penasaran nih, kalian warga Margonda bener gak sih kesulitan mencari masjid di daerah tersebut? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Ketua MPR Bambang Susatio kembali memunculkan polemik. Ini terkait omongannya soal agar pemilu 2024 dipikir orang alias ditunda. Sebentar, sebentar, sebentar. Gimana maksudnya, Pak? Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suh politik nasional. Baik menjelang selama hingga pasca penyenggaraan pemilu. Nah ini juga harus dihitung betul apakah momentumnya tepat dalam era kita setengah berupaya untuk menghubungi recovery bersama terhadap situasi ini dan antisipasi adaptasi terancaman global, seperti ekonomi, rencana alam, dan seterusnya. Omongan itulah yang kemudian memicu polemik publik. Ketua MPR yang juga politikus Partai Golkar ini menyarankan pemilu 2024 dipikir ulang karena berbagai faktor. Misalnya, suhu politik yang berpotensi memanas dan masih dalam masa pemulihan COVID-19. Nah, lebih lanjut, omongan pria yang akrab di sapa Bamsud ini juga merespons hasil survei pole tracking Indonesia yang dilakukan November 2022 lalu. Dalam hasil survei itu, tercatat sebanyak 73,2% publik puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin. Bamsud lantas menyinggung apakah hasil survei itu berkorelasi dengan keinginan masyarakat soal perpanjangan masa jabatan Jokowi alias lebih dari dua periode. Ia juga bilang, kepuasan publik ini gak lepas dari berbagai kinerja presiden, salah satunya gelaran G20 yang berlangsung November lalu. Akibat ucapannya, kritik terhadap Bambang Susatyo sontak bermunculan. Gak cuma dari perwakilan partai politik, tapi juga koleganya di MPR. Koordinator juri bicara Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra, menilai, elite politik yang terus mendorong perpanjangan masa jabatan presiden sama saja dengan menyepelekan konstitusi dan mengkhianati semangat reformasi. Senada dengan Partai Demokrat, juri bicara Partai Keadilan Sejahtera atau PKS M. Khalid menyebut kalau ucapan Bamsud gak bijaksana, padahal ia seharusnya menjadi penjaga konstitusi. Sementara itu, Wakil Ketua MPR dari Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Arsul Sani menegaskan pandangan Bamsud itu gak mewakili lembaga legislatif tersebut. Arsul menegaskan, MPR gak ada agenda amandemen konstitusi supaya penundaan pemilu bisa terlaksana. Menyadari polemik yang muncul akibat ucapannya, Bamsud pun buru-buru meluruskan omongannya. Ia bilang perkataannya di pelintir terlalu jauh. Menurutnya, justru tahapan pemilu sedang berjalan dan hanya kejadian luar biasa lah yang bisa menundanya. Ia bilang hanya mengajak masyarakat berpikir, bukan menunda pemilu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno memberikan pandangannya terkait polemik ini. Ia menilai survei tak seharusnya menjadi landasan, bahkan alasan untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan seorang presiden. Ia juga mewanti-wanti agar pejabat publik gak sembarang ngomong atas hal-hal yang berkaitan dengan prinsip demokrasi semacam ini. Tingkat kepuasaan kinerja perintah yang mencapai 73 persen, itu tidak ada korelasi positifnya dengan penundaan pemilu atau memikirkan ulang pemilu. Itu dua hal yang terpisah. Puas, ya puas. Sekalipun tingkat kepuasaan publik terhadap kinerja perintah itu 1000 persen, bahkan sampai ke langit, itu bukan jadinya alasan untuk memperpanjang masa yang ada presiden atau menunda pemilu di 2024. Itu pikiran-pikiran yang menurut saya, pikiran yang terlibat pada abad kegelapan di menurut kepuasaan itu tidak mau berhenti pada masanya. Padahal jelas, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan jawatan presiden hanya dua kali. Kalau itu ditunda, maka legitimasi politik dari rakyat itu tidak ada. Presiden dilanjutkan, anggota Dewan juga dilanjutkan, jabatan politiknya. Mereka itu memerintah atas nama siapa? Sementara kita mengenal satu rezim yang disebut dengan rezim pembila naksun. Mereka bisa seenaknya mengangkat diri mereka sendiri, mengatasnamakan rakyat, padahal secara legitimasi etik politik, mereka tidak mendapatkan mandat apapun oleh rakyat. Jadi kalau pemilu itu ditunda, itu jelas mengkhianati demokrasi. Jelas itu membunuh demokrasi kita yang sudah berjalan secara langsung sejak 2024 yang lalu. Penundaan pemilu itu tidak ada dasarnya. Memperpanjang jabatan presiden itu tidak ada dasarnya. Kalau yang ngomong itu rakyat-rakyat biasa, masyarakat yang tidak punya kekuasaan politik, tidak punya jabatan penting di negara ini, anggap saja itu angin lalu. Cuma kalau yang bicara itu adalah pimpinan-pimpinan MPR misalnya, pimpinan DPR misalnya, ataupun pimpinan-pimpinan DPD, itu kan mengerikan bagi bangsa dan negara ini. Sebelum Bamsud ada Ketua Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI Lanyala Mataliti yang juga mengembuskan isu terkait isu pemilu 2024. Lanyala menyarankan agar Presiden Jokowi menambah 2 tahun masa jabatannya yang alasannya coblosan pemilih itu palsu dan buang-buang duit negara. Ia juga bilang 2 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi belum menunjukkan hasil nyata karena dihambat COVID-19. Sebelumnya yaitu September 2022 lalu, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang juga sempat beberapa kali melemparkan isu agar pemilu 2024 ditunda. Ia menyinggung pendapat Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari soal demokrasi Indonesia yang dinamis. Oleh sebab itu, bagi Bahlil sah-sah saja kalau ada wacana pemilu ditunda. Gak cuma mereka, pada bulan Februari 2022, ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, kemudian Ketua Umum Partai Golkar Air Langga Hartarto di Maret 2022, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Mohaimin Iskandar pada April silam yang sempat melontarkan opini agar pemilu 2024 ditunda. Waduh, wacana penundaan pemilu 2024 bergulir lagi. Konstitusi di Indonesia sudah mengamanatkan bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden ya cuma dua periode. Sebagai pejabat publik, sudah seharusnya ikut mengawal dan menjaga Undang-Undang Dasar 1945. Kabar selanjutnya datang dari Amerika Serikat dan Rusia. Kedua negara sepakat melakukan pertukaran tahanan Kamis 8 Desember 2022 kemarin. Tahanan Amerika Serikat asal Rusia, Viktor Bout, ditukar dengan tahanan Rusia asal Amerika Serikat, Brittany Greener. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memastikan salah satu warga negaranya yang ditahan otoritas Rusia bisa pulang ke Amerika Serikat. Dialah pebasket Amerika Serikat Brittany Greener yang baru saja dibebaskan dari hukuman penjara Rusia setelah proses negosiasi berbulan-bulan antara Amerika Serikat dan Rusia. Greener ditahan ada setuluhan penyelundupan narkoba. Ini terjadi saat ia tiba di Bandara Moskow dari New York pada Februari 2022 lalu. Saat itu, petugas menemukan tabung vape berisi minyak ganja di kopernya. Lalu Agustus 2022, Greener dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda 1 juta rubel atau sekitar 250 juta rupiah. Pembebasan Greener ditukar dengan mantan penjual senjata yang menjadi burunan internasional asal Rusia, Victor Bout. Bout tersohor berkat keahliannya menjual dan menyelundupkan senjata. Ia bahkan dituding menjual senjata ke kelompok teroris macam Al-Qaeda, Taliban, hingga pemberontak di Rwanda. Pria 55 tahun ini pun ditangkap di Thailand oleh agen Amerika Serikat pada 2008 silam. Ia kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat pada 2010 dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Baik Greener maupun Bout, keduanya sudah dipulangkan ke negara masing-masing. Pertukaran Britney Greener dan Victor Bout disambut baik kedua belah pihak. Karena kerjasama seperti ini jarang terjadi, apalagi sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu. Memang Amerika Serikat dan Rusia tercatat pernah bertukar tahanan pada April 2022. Saat itu Rusia membebaskan mantan marinir Amerika Serikat Trevor Reed dan Amerika membebaskan pilot Rusia Konstantin Yaroshenko. Reed dihukum karena membahayakan nyawa saat mabuk dalam kunjungan ke Moskow 2019 silam. Kali itu ia divonis 9 tahun penjara. Sedangkan Yaroshenko dihukum 20 tahun penjara karena konspirasi untuk menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat pada 2010. Namun pertukaran tahanan ini mendatangkan kritikan di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Salah satunya datang dari kubu oposisi yakni Kevin McCarthy yang merupakan pemimpin minoritas DPR Amerika Serikat dari Partai Republik. Menurutnya langkah ini justru bakal membahayakan warga Amerika Serikat dan malah menguntungkan Rusia. Ia bahkan menganggap pertukaran tahanan ini adalah hadiah buat Vladimir Putin. Sementara itu ekspresiden Amerika Serikat Donald Trump mencemoh kebijakan ini dengan menyebutnya sebagai hal yang memalukan dan enggak patrioti. Menanggapi kritik yang berdatangan, Joe Biden menjawabnya dengan santai. Ia mengaku langkah ini enggak mudah. Namun ia harus melindungi warganya sebagai seorang presiden. Soal pertukaran tahanan Amerika Serikat Rusia ini, ia lakukan di tengah hubungan yang memburuk di antara kedua negara. Puncaknya saat Rusia menginvasi Ukraina. Kedua belah pihak pun menegaskan pertukaran ini enggak akan berdampak banyak terhadap hubungan kedua negara yang sudah renggang. Gedung Putih juga menyebut langkah ini tidak akan mempengaruhi dukungan Washington untuk pertahanan Ukraina dalam menghadapi invasi Rusia. Meski begitu, Amerika masih akan terus berupaya memulangkan tahanan warga negara Amerika Serikat lainnya di Rusia. Salah satunya mantan marinir Amerika Serikat, Paul Whelan, yang ditangkap otoritas Rusia pada 2018 atas tuduhan sebagai mata-mata. Menarik nih pertukaran tahanan antara kedua negara di tengah renggangnya hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia. Apakah pertukaran tahanan tersebut murni karena kemanusiaan? Atau ada alasan politis di baliknya? Dari ajang BWF World Tour Final 2022, wakil Indonesia di final harus mengakui keunggulan lawannya masing-masing. Indonesia pun harus puas dengan raihan dua gelar runner-up dari nomor Tunggal Putra dan Genda Putra. Dari nomor Tunggal Putra, Indonesia meloloskan Antoni Sinisuka Ginting. Antoni lolos ke final setelah menumbangkan rekan senegara di semifinal Jonathan Christie. Namun di partai final, Antoni harus mengakui Tunggal Putra asal Denmark, Victor Axelsen, dua game langsung 21-13, 21-14. Ini memperkokoh raihan prestasi Tunggal Putra nomor satu dunia itu tahun ini. Axelsen berhasil menyabat gelar bergensi pada 2022 ini, yakni All England, Kejuaraan Dunia, dan World Tour Final. Dalam delapan laga final yang Axelsen lakoni, ia juga berhasil meraih delapan kemenangan. Semuanya lewat dua game saja. Sementara itu, wakil Indonesia lainnya dari nomor Genda Putra, Mohamed Ahsan Hendra Setiawan, menjalani tiga game melawan Genda Putra Cina, Liu Yuchen Oshuan Yi. Setelah sempat memupuk asal di game kedua dengan 17-21-21-19, The Daddies harus mengakui keunggulan lawannya di game ketiga dengan skor 12-21. Bagi Hendra Ahsan yang sudah tergolong veteran dan tak lagi resmi menghuni pelatas Cipayung, ini bukan capaian yang buruk. Selamat 2022, pasangan peraih tiga kali juara dunia itu berhasil menjadi runner-up di empat turnamen lain, yakni India Open, All England, Malaysia Masters, dan Kejuaraan Dunia. Ajang BWF World Tour Final jadi penutup turnamen tahun ini. Tahun 2023 mendatang, para pebulu tangkis akan menghadapi pengumpulan poin di tiap turnamen agar bisa lolos ke Olympia de Paris 2024. Gak apa-apa, tetap semangat ya Anthony dan The Daddies. Semoga tahun depan prestasi pebulu tangis Indonesia lebih bersinar ketimbang tahun ini. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi besok pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Sehat selalu ya kawan dan selamat beraktifitas. Sampai jumpa!